Halo semuanya, selamat malam. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai multiple page dalam aplikasi dengan menggunakan Flutter. Seperti yang kita ketahui, dalam membuat aplikasi Android, kita tidak mungkin hanya terdiri dari satu buah page saja. Kita pasti terdiri lebih dari satu page. Setidaknya ada login page, lalu ada main page, lalu dari main page itu bisa pergi ke page lainnya lagi. Oleh karena itu, saya ingin memberikan contoh pada tutorial ini untuk membuat aplikasi dengan multiple page. Aplikasi yang akan saya buat itu akan terdiri dari tiga page. Jadi yang pertama itu ada login page. Di situ nanti ada tombol, tombol login. Ketika saya klik tombol login ini, dia akan pindah ke main page atau halaman utama. Halaman utama ini akan saya tambahkan tombol juga, di mana kalau saya klik, dia akan pindah ke second page atau page yang lainnya. Nah di second page ini, nanti kalau saya klik tombol di sini, dia akan kembali ke main page. Tapi dari main page ini, dia tidak bisa lagi kembali ke login ya. Jadi kalau kita klik back di main page, itu akan keluar ke halaman utama dari Android kita. Jadi bukan kembali ke login page. Ya kira-kira seperti ini yang akan saya buat. Nah sebelum saya contohkan bagaimana cara membuatnya di Flutter, saya ingin menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Jadi konsep page di Flutter itu seperti ini. Pertama, page atau screen di Flutter itu disebutnya route. Nah si route ini akan diletakkan dalam sebuah stack. Stack itu kalian bisa pelajari di algoritma ya. Jadi stack atau tumpukan akan dipakai untuk menyimpan route atau page atau screen di Flutter. Nah ketika kita menjalankan aplikasi kita pertama kali, page atau screen yang pertama kali ditampilkan akan diletakkan di awal stack. Jadi kalau saya punya stack, ya ini tumpukan pertamanya adalah halaman pertamanya. Kalau tadi pakai contoh yang akan kita buat, ini adalah login page. Nah berikutnya, saya akan tampilkan main page. Dari ini kalau saya klik tombolnya akan tampil main page. Tapi dari main page itu tidak akan bisa kembali ke login page kan. Berarti si login page ini akan dibuang dan diganti dengan main page. Diganti. Nah untuk menggantinya itu, kita akan menggunakan perintah yang namanya push replacement. Gampang ingat ya. Replace karena saya akan timpah. Kalau ditimpah berarti kita tidak akan bisa back lagi. Push replacement. Nah nanti dari sini saya akan klik tombol, lalu muncul second page. Second page-nya ini akan tampil menggantikan si main page. Tapi nanti kita bisa kembali lagi ke main page kan. Berarti ini bukan ditimpah seperti login page. Tapi dia ditumpuk. Jadi si main page ini tampilannya akan ditalangi oleh si second page ini. Jadi second page-nya ini dipush. Jadi kalau tumpukannya, ini ada kertas. Nah kertas yang baru itu ditumpuk di atasnya. Jadinya yang ini tidak kelihatan. Yang kelihatan itu yang second page. Nah supaya bisa itu, kita gunakan perintah push. Ditaruh tumpukannya. Nah setelah ini, kalau saya klik back atau saya klik tombol ini, saya inginnya si second page ini menghilang. Saya ingin dia hilang. Jadi saya angkat lagi. Saya angkat. Kalau ini tadi kertas, ini saya angkat lagi. Dari tumpukan. Nah untuk mengangkatnya itu, itu menggunakan perintah yang namanya pop. Jadi ada push, push itu untuk menaruh screen baru ke lopop untuk mengangkat screen yang saat ini sedang aktif. Nah si push, si pop sama push replacement ini, yang bisa melakukannya adalah yang memanage si stack root ini. Yang memanage si stack root ini disebutnya navigator. Oke, seperti itu. Jadi kita langsung saja kita coding di Visual Studio Code-nya. Kalian buka dulu. Oke, disini saya punya satu buah new project. Seperti biasa saya sudah hapus. Sekarang kita buat stateless widget atau stateful widget sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh ada animasi, kita pakai stateful. Tapi kalau statis, tampilannya kita pakai stateless widget saja. Nah, untuk kali ini saya akan pakai stateless widget saja karena kita cuma punya tombol-tombol saja ya. Tidak ada aneh-aneh lainnya. Jadinya stateless widget. Dari namanya my app. Lalu disini seperti biasa material app. Lalu disini home. Nah, biasanya kita langsung begini kan. Scaffold. Dan seterusnya ya. Kali ini saya tidak akan seperti ini. Saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana caranya supaya kita bisa membuat aplikasi dengan multiple page tapi tidak membingungkan. Jadi, saya sarankan kalian membuat tiap page itu secara terpisah. Maksudnya seperti apa? Jadi, contohnya begini. Disini biasanya kita di main dart saja ya. Sekarang kita buat lagi file yang baru. Beri nama misalnya login page.dart. Seperti ini. Nah, kalian copy saja ininya. Yang import package flutter material dart. Disini kita buat stateful atau stateless widget terserah. Ini saya beri nama login page. Nah, si login page ini baru yang scaffold. Disini saya tidak pakai fbar karena tidak ada judulnya. Saya langsung bodinya. Jadi, di dalam login page ini hanya ada satu buah tombol di tengah. Tulisannya login. Ketika ditekan, kita belum isi ya. Shift-Alt-F. Kita belum isi apa-apa di sini. Save saja. Lalu kita buat lagi yang untuk main page. Jadi, tiap page kita buat satu file, satu file. Supaya kita tidak bingung. Kalau kalian ingin edit-edit lagi, kita tinggal cari file yang berhubungannya saja. Login page ya. Sekarang kita buat lagi main page.dart. Main page.dart ini hampir serupa. Main page. Hanya saja saat ini saya tambahkan fbar. Dengan judul main page. Lalu ada tombol juga di tengah. Kalau saya klik itu nanti ke second page. Jadi, di sini saya tulis go to second page. Kita belum tambahkan kodingannya. Kita buat dulu second page-nya. Second page.dart. Untuk di sini saya samakan dengan main page. Copy. Face. Nah, di sini kita ganti jadi second page. Lalu di sini tombolnya itu jadi back. Bukan ke second page, tapi back ke main page. Ini belum saya isi ya. Nah, sekarang di main.dart-nya lagi. Jadi, nanti di sini home-nya itu bukan scaffold, tapi home-nya itu ke login page. Jadi, home-nya itu dia menampilkan login page. Nah, sekarang di login page-nya. Di login page ketika saya klik login, dia akan diganti. Ya, diganti dengan main page. Jadi, kita pakai push replacement tadi. Yang bisa melakukan adalah si navigator. Berarti navigator. Titik. Push replacement. Ini tetap konteks. Kita butuh membuat root. Root itu page. Yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya. Page atau screen. Jadi, kita perlu membuat screen. yang tampilannya itu nanti seperti si main page ini tampilannya. Jadi, di sini material page root. Kita buat buildernya. Di komen dulu. Buildernya. Nah, di buildernya itu dia akan nge-return si main page. Shift.out.f. Ya, rapi ya. Lalu, untuk di second page-nya. Di main page-nya. Ya, sekarang untuk main page-nya. Main page-nya itu juga sama. Nah, navigator. Tapi sekarang jadi push ya. Push. Konteks. Route-nya itu material. Page route. Buildernya. Di sini return-nya itu adalah si second page. Oh iya, kita lupa ganti di sini-nya jadi second page namanya. Shift.out.f. Rb. 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 Nah, sekarang ke second page. Di second page sendiri, kalau saya klik back, itu akan dicabut lagi ya dari stack. Jadi di pop di sini, navigator titik pop konteks, shift.out.f. Oke. Di sini, main page. Sebentar. Ininya, hapus. Kita ulang lagi. Main page. Nah, ini ada. Harusnya main page dart, bukan second page dart, kalau di kita salah. Oke, sudah ya. Jadi ini push replacement. Kalau dari sini kita pakai push. Kalau di sini pakai pop. 65. Oke, sekarang tampilannya seperti ini. Kalau saya klik login, dia pindah ke main page. Lalu, kalau saya tekan go to second page, dia akan pindah ke second page. Di sini, kalau saya klik back ini, Kembali lagi ke main page. Kalau saya klik ini, Juga sama, kembali ke main page. Sekarang kalau saya klik back yang ini, Juga sama, kembali ke main page. Tapi kalau dari main page, kita tidak akan bisa lagi pergi ke login page. Jadi kalau saya klik di sini, back, Dia akan keluar dari aplikasi. Oke, mudah ya. Jadi, saya harap dengan tutorial ini, Sekarang kalian dapat membuat aplikasi Android dengan menggunakan platter, Dengan banyak page atau banyak screen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.